Banyak pengamat melihat, dukungan Konstituen Partai Amanat Nasional, PAN, terhadap Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar semakin akan semakin menguat setelah keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Alasan utama untuk penguatan dukungan ini adalah terbukti adanya pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Anwar Usman. Sejumlah tokoh PAN menyatakan bahwa dukungan Konstituen PAN terhadap Anies Baswedan semakin meningkat, diperkirakan mencapai 70-75 persen, jika sebelumnya hanya berkisar antara 55-60 persen. Salah satu politikus senior PAN, M. Yasin Kara, menjelaskan bahwa hal ini terkait dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh para Konstituen. Menurutnya, keputusan MKMK yang menyatakan adanya pelanggaran etik oleh Anwar Usman sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Pemilih PAN adalah pemilih yang rasional dan cenderung mendukung pasangan calon berdasarkan kepentingan jangka panjang. Mereka berharap agar Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, kesungguhan dalam mematuhi Konstitusi menjadi hal yang sangat penting bagi mereka. Mereka tidak akan mendukung pemerintah yang main-main dengan Konstitusi dan memiliki konflik kepentingan, karena hal tersebut dianggap tidak akan memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yasin Kara, yang juga merupakan politikus PAN dan Hakim Mahkamah Partai DPP PAN, menegaskan bahwa dukungan masa PAN cenderung lebih condong kepada Anis Baswedan. Anis telah terbukti taat pada Konstitusi dan dianggap memiliki keberpihakan kepada rakyat yang tidak perlu diragukan lagi. Visi dan misi luar biasa yang disampaikan Anis dalam forum-forum bergengsi seperti di INDEF dan CSIS juga menjadi faktor penentu dalam mendapatkan dukungan dari kader PAN. Pemilih PAN memiliki keseriusan dalam menyejahterakan masyarakat dan yakin bahwa kesungguhan dalam mematuhi Konstitusi adalah syarat mutlak untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, secara alami, pemilih PAN cenderung memilih Anis Baswedan sebagai calon yang memiliki rekam jejak yang baik serta visi dan misi yang luar biasa untuk mensejahterakan rakyat.